Halo para pecinta Battlethrough Defense, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Goy lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan pertempuran rekayasa yang pada saat ini dimainkan oleh Shaoyan dan Jiye. Di arena besar, pertempuran di antara keduanya dilakukan dengan momentum yang sangat besar. Dalam waktu singkat, mereka tidak bisa menentukan pemenang di antara kedua belah pihak. Saat ini baik Jiye dan Shaoyan juga telah berada dalam proses pertempuran yang sangat intens. Mereka juga pada saat ini berkomunikasi satu sama lain dengan suara rendah tanpa dapat terlihat oleh semua orang yang hadir. Jiye pada saat ini bertanya kepada Shaoyan yang berada di seberangnya dengan suara yang sangat lembut. Jiye bertanya apakah yang pada saat ini Shaoyan inginkan dan apakah sudah waktunya bagi mereka menyelesaikan semua ini. Setelah selesai berbicara, Jiye pun kembali melambaikan cambuk miliknya dan bertempuran masih terus berlanjut. Sementara itu, Shaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata agar yang mulia Jiye pada saat ini jangan terlalu khawatir. Selain itu, sebaiknya pada saat ini mereka harus segera bertarung ke tingkat kekuatan yang lebih kuat. Jika tidak, Shaoyan khawatir semua orang yang menonton di bawah akan merasa bahwa duel ini sangat tidak nyata. Setelah selesai berbicara, tinju Shaoyan pada saat ini segera dilesatkan. Jiye juga pada saat ini mengangguk setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shaoyan. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini Jiye masih benar-benar tidak tahu apa niat sesungguhnya dari Shaoyan. Jiye memiliki ekspresi ketidakberdayaan di dalam pertempuran ini sebelum akhirnya Jiye memutuskan untuk kembali bertanya kepada Shaoyan. Jiye pada saat ini segera dengan sedikit ragu dan cemas berkata tidak ada orang lain yang menantang Jiye pada saat itu. Dengan sedikit ragu dan rasa cemas, Jiye pada saat ini kembali mulai membuka mulutnya untuk berbicara kepada Shaoyan. Jiye berkata bahwa sebelumnya tidak ada yang menantang Jiye, tetapi Shaoyan benar-benar menantang Jiye terlebih dahulu. Jika Jiye pada saat ini kalah, tentu saja Shaoyan akan menjadi generasi baru yang mulia di surga ke-9. Dengan begitu, maka Shaoyan juga akan segera menerima tantangan dari 10 orang terkuat di peringkat daftar emas. Termasuk dengan Chen Li dan Ma Long Ming juga pasti akan menantang Shaoyan. Mereka juga merupakan karakter yang sangat komplek dan sulit untuk dihadapi. Apakah Shaoyan benar-benar yakin dengan keputusan Shaoyan untuk menantang dan mengalahkan Chen Li kali ini? Menanggapi hal tersebut, Shaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan berkata bahwa semua ini benar-benar sangat sederhana. Terlebih lagi tidak ada seorang pun di bawah dogat yang akan bisa menjadi lawan Shaoyan. Jiye pun menyipitkan matanya mendengar kesombongan yang baru saja melonjak dari mulut Shaoyan. Jiye pun segera berkata kepada Shaoyan agar Shaoyan pada saat ini jangan menyembongkan diri. Baik Chen Li maupun Ma Long Ming memegang banyak kartu truf yang kuat di tangan masing-masing. Jiye khawatir awalnya mereka menyiapkan kartu truf itu untuk berhadapan dengan Jiye. Tetapi jika Shaoyan menjadi yang mulia tentu saja kartu truf ini akan dikeluarkan untuk berhadapan dengan Shaoyan. Shaoyan pun kembali tersenyum mendengar apa yang baru saja diungkapkan oleh Jiye. Setelah itu Shaoyan berkata tampaknya bukan hanya mereka yang memiliki beberapa kartu truf. Shaoyan pada saat ini tersenyum dengan penuh percaya diri membuat Jiye sedikit tertegun. Melihat Shaoyan yang pada saat ini benar-benar sangat percaya diri Jiye hanya bisa menghala nafas. Jiye pun sedikit mengangguk dan berkata kepada Shaoyan bahwa ia akan mempercayai Xiaofang untuk saat ini. Pada akhirnya pertempuran kedua belah pihak pada saat ini menjadi semakin intens. Semua orang pada saat ini menyaksikan pertempuran yang sangat sengit di arena dengan menahan nafas. Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar membuat mereka tercengang. Pada saat ini masih belum ada tanda-tanda siapakah yang akan keluar dari pemenang di dalam pertempuran. Namun seiring berjalannya waktu pada saat ini terlihat jelas bahwa sosok yang mulia Jiye mulai berserang mundur. Bersamaan dengan hal tersebut juga pada saat ini tampaknya kemenangan mulai condong ke arah Xiaofang. Di tengah-tengah semua orang yang berpikir seperti itu pada akhirnya ledakan dasyat pada saat ini segera terjadi. Suara keras yang memakakan telinga pada saat ini benar-benar terdengar oleh semua orang bersamaan dengan sosok Jiye yang melesat. Seteguk besar darah cerah pada saat ini dimuntahkan oleh Jiye. Sosok Jiye pada akhirnya segera menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini Jiye terlihat sangat memalukan. Adegan ini juga pada saat ini seketika membuat kerumunan benar-benar tercengang. Sesaat setelah itu terjadi keributan yang luas dan suara luar biasa dari setiap orang pada saat ini benar-benar bergema. Mereka benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan setelah melihat sosok Jiye yang pada saat ini tampaknya akan dikalahkan. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan bagaimana mungkin Xiaofang ini bisa begitu sangat kuat. Mata Chen Li dan Malong Ming juga pada saat ini tiba-tiba menegang melihat sosok Jiye yang benar-benar dipukul mundur. Semua ini benar-benar di luar dugaan awal mereka tetapi pada saat yang bersamaan. Pada saat ini mereka sepenuhnya percaya fakta bahwa Jiye belum pulih dari cedera serius memang benar. Bahkan pada akhirnya Xiaofang benar-benar akan segera mengalahkan Jiye di dalam pukulan terakhirnya. Mereka pada saat ini hanya bisa mengertakan gigi dan masih terus menatap ke arah pertempuran di antara Xiaofang dan Jiye. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan aura kuat dari dalam tubuhnya. Lautan api pada saat ini kembali melonjak menutupi ruang di sekitar. Xiaoyan pun tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera kembali melesat menuju ke arah Jiye. Jiye juga pada saat ini segera memasang ekspresi jelek. Sandiwara Jiye ini benar-benar sangat baik sebelum akhirnya ledakan pada saat ini kembali terjadi. Nyala api pada saat ini sekali lagi menyapu arena di sekeliling hingga mengejutkan banyak orang. Gerumunan pada saat ini juga benar-benar sunyi sebelum akhirnya pada saat ini semua orang benar-benar melotot. Begitu kepulan api menipis pada saat ini mereka bisa melihat dua sosok yang sama-sama masih berdiri. Namun apa yang membuat mereka pada saat ini terkejut adalah sosok Jiye benar-benar terlihat memalukan. Ada beberapa bekas luka di wajah dan lengannya pada saat ini. Tak lama setelah itu sosok Jiye pun terhuyung mundur sebelum akhirnya ia sedikit terjatuh. Semua orang seketika terdiam melihat pemandangan ini. Begitu juga dengan dewa surga ke-9 yang berada di atas langit. Sosoknya pada saat ini mengerutkan kening dan ia benar-benar tidak tahu rencana apa yang pada saat ini dimainkan oleh Jiye. Tetapi meskipun begitu pada saat ini ia tidak berniat untuk ikut campur dan membiarkan Jiye menyelesaikan semuanya. Sementara itu pada saat ini kerumunan benar-benar terengangak melihat yang mulia Jiye benar-benar telah dikalahkan. Suasana pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Hasil akhir dari pertempuran ini benar-benar tidak perlu dikatakan lagi dan Xiaofeng telah keluar menjadi pemenang. Di sisi lain pada saat ini mata dari dewa surga ke-9 sedikit menyipit. Ia pada akhirnya kembali tersadar sebelum akhirnya ia segera mengeluarkan pengumuman. Ia segera berteriak bahwa di babak terakhir babak penantangan yang mulia pada saat ini penantang bernama Xiaofeng dinyatakan sebagai pemenang. Dengan begitu maka mulai sekarang ia akan menjadi penguasa istana baru di surga ke-9. Seiring dengan suara pria tua ini yang perlahan-lahan menyebar kerumunan pada saat ini benar-benar menjadi hening seketika. Setelah bertahan cukup lama pada akhirnya keheningan pecah dengan semua orang yang pada saat ini masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Keributan dan keterkejutan serta ketidakpercayaan pada saat ini benar-benar melonjak di tengah-tengah kerumunan. Tentu saja pada saat ini ada juga ribuan emosi ketakutan dan kepanikan. Terkhusus bagi mereka yang sebelumnya benar-benar telah mengintimidasi Xiaofeng pada saat ini mereka benar-benar menjadi semakin khawatir. Mereka benar-benar merasakan tekanan yang kuat ketika menatap ke arah Xiaofeng yang pada saat ini berada di langit. Sementara itu sosok Xiaoyan di atas langit pada saat ini segera menghampiri Jie dan membantu Jie berdiri. Xiaoyan pun segera memberikan pil untuk pemulihan Jie. Jie pun segera mengemakan pil yang pada saat ini diberikan oleh Xiaoyan. Setelah itu Jie segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia pada saat ini benar-benar telah kalah di dalam pertempuran. Ekspresi ganas pada saat ini muncul di wajah Jie namun tak lama ekspresi tersebut segera digantikan oleh ekspresi kesedihan. Jie pada akhirnya segera melangkah perlahan dengan gemetar meninggalkan arena besar di bawah tatapan semua orang. Kerumunan juga pada saat ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Jie dan hanya bisa menghela nafas dan melihat Jie yang pergi. Namun tak lama setelah itu kerumunan kembali bersorak-sorai dan mengucapkan selamat kepada yang mulia baru Xiaofeng. Ucapan selamat ini datang satu demi satu dari bawah di antara kerumunan dan segera seluruh arena pada saat ini menjadi sangat ramai. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera naik ke platform emas. Xiaoyan pada saat ini segera menapakan kakinya di platform emas pertama tempat bekas Jie sebelumnya singgah. Xiaoyan juga pada saat ini melirik ke arah pria tua yang merupakan dogat. Xiaoyan menyadari bahwa ekspresi dari sosok tua ini benar-benar tidak baik. Xiaoyan hanya bisa menggertakan giginya melihat ekspresi pria tua yang seolah-olah tidak senang Xiaoyan berada di sini. Tentu saja Xiaoyan juga pada saat ini tidak tahu bahwa sosok tua ini merupakan anggota dari kelompok bunga. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menangkupkan tangannya dan tersenyum pahit ke arah pria tersebut. Sementara itu sosok dewa ini segera kembali berbicara kepada kerumunan dengan suara yang agung. Ia berkata bahwa yang mulia baru pada saat ini masih perlu menerima tantangan dari sepuluh besar di dalam peringkat kekuatan. Oleh karena itu ia pada saat ini menyatakan bahwa babak tantangan resmi dimulai. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan segera berkata bahwa ia baru saja mengalami pertempuran yang sangat sulit dengan yang mulia Jie. Bukankah pada saat ini Xiaofeng benar-benar membutuhkan waktu untuk memulihkan diri? Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan sesungguhnya meskipun Xiaoyan telah bertempur dengan Jie. Xiaoyan pada saat itu tidak menghabiskan banyak energi begitu juga dengan Jie. Xiaoyan pada saat ini masih berpura-pura agar semua orang mengira pertempuran di antara Xiaoyan dan Jie memang sungguhan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua itu segera memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapah dingin. Ia lanjut berkata apakah yang mulia pada saat ini masih perlu memulihkan diri? Ia berpikir tampaknya pada saat ini yang mulia masih dalam kondisi yang sangat baik. Xiaoyan pun kembali tersenyum pahit dan lanjut berkata bahwa pada saat ini cosok dewa surga ke-9 benar-benar bercanda. Xiaofeng pada saat ini benar-benar tidak tahu kapankah ia menyinggung tuan dewa. Tetapi pertarungan sengiti antara Xiaofeng dan yang mulia Jie benar-benar telah menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia pada saat ini berada dalam kondisi yang baik? Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini memandang dengan tajam ke arah sosok pria tua ini. Di sisi lain pada saat ini sosok pria tua kembali menyipitkan matanya dan lanjut berbicara dengan ekspresi dingin. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa yang mulia yang baru baru saja dipromosikan. Jika melihat dari tatapannya pada saat ini, mungkinkah yang mulia baru ini ingin menantang sosok dewa? Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tua tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Baik Chen Li maupun Malong Ning juga pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapanya. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka Xiaoyan akan memprovokasi sosok seperti dewa surga ke-9. Bahkan jika selama kepemimpinannya benar-benar tidak berani menyinggung sosok ini. Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu kepada sosok dewa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berbicara kepada sosok dewa. Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar tidak berani untuk berhadapan dengan dewa. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana jika mereka melanjutkan sesuai kehendak tuan dewa. Mendengar hal tersebut pada saat ini pria tua itu pun segera melampaikan lengan bajunya dan berbicara kepada semua orang. Ia berteriak bahwa ia pada saat ini akan mengumumkan tantangan sepuluh besar telah resmi dimulai. Chen Li dan Ma Long Ming pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi tajam ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh sosok dewa. Keduanya pada saat ini saling melirik seolah-olah mereka memiliki niat buruk di dalam hati masing-masing. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang tiba-tiba merasakan suara menderu di telinga mereka. Tekanan udara yang kuat juga pada saat ini tiba-tiba menjadi benar-benar sangat berat. Udara memadat dan semua orang pada saat ini benar-benar menjadi hening. Ketika mata semua orang tiba-tiba menatap ke arah langit mereka benar-benar memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada suara yang dalam dan perlahan keluar dari langit surga ke-9. Suara tersebut berkata bahwa ia khawatir tidak pantas untuk tuan dewa bertindak arogan seperti itu kepada juniornya. Mendengar kata-kata ini sosok dewa pada saat ini juga matanya sedikit berkontraksi. Ia segera menatap ke arah sosok yang baru saja muncul di atas langit surga ke-9. Ekspresi keterkejutan semakin intens begitu juga dengan rasa takut yang perlahan muncul di dalam hatinya. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut juga pada saat ini benar-benar terkejut. Kerumunan pada saat ini mengenali siapakah sosok yang datang dan mereka pada akhirnya segera bergumam. Dengan penuh ketidakpercayaan mereka bertanya-tanya mungkinkah ini adalah Jenderal Hansen yang terkenal dengan tinju gilanya di aliansi Doshan? Bagaimana mungkin seorang dengan status yang tinggi ini merendahkan diri untuk turun gunung muncul di surga ke-9? Sosok yang baru saja muncul ini adalah sosok Hansen yang sebelumnya pernah bertemu dengan Xiaoyan dan merupakan kelompok bunga. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit mengangkat kelapanya menatap ke arah Hansen yang berada di hadapannya. Sementara itu pada saat ini sosok dewa segera berbicara kepada Hansen dengan sedikit gemetar. Sosoknya pada saat ini bertanya apakah Jenderal Hansen juga tertarik dengan upacara daftar emas surga ke-9? Pada saat ini sosok tua itu benar-benar sedikit gemetar memandang ke arah sosok Hansen. Bagaimanapun status dan kedudukan Hansen di aliansi Doshan benar-benar berada di atas dirinya. Terlebih lagi di dalam keanggotaan dari kelompok bunga juga Hansen benar-benar masih berada di atasnya. Sementara itu di sisi lain Hansen pada akhirnya membuka mulutnya dan berkata tentu saja ia tertarik. Ini adalah tempat lahirnya talenta masa depan dari aliansi Doshan. Pasokan darah segar harus terus-menerus mengalir dan ini adalah dasar untuk peningkatan dan pengembangan aliansi Doshan. Dengan begitu maka bagaimana mungkin Hansen pada saat ini tidak tertarik sama sekali. Tetapi pada saat ini ia ingin bertanya apakah ini cara dari seorang dewa biasanya mengelola tingkat ke-9. Setelah selesai berbicara mata Hansen pada saat ini sedikit menyipit. Aura di sekitar tubuhnya pada saat ini benar-benar seketika melonjak memancarkan tekanan yang tak terlihat. Dewa surga ke-9 juga pada saat ini secara alami merasakan tekanan yang dipancarkan oleh Jendral Hansen. Otot-otot di wajahnya pada saat ini seketika berkedut dengan sosok dewa yang memaksakan senyum di wajahnya. Tampak terlihat jelas bahwa ia pada saat ini benar-benar sedang menahan tekanan yang baru saja dilonjakan oleh Jendral Hansen. Sosok dewa ini pun pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya Jendral Hansen pada saat ini sedang bercanda. Tetapi aturan dari surga ke-9 selalu seperti ini di setiap kompetisinya. Oleh karena itu jika ada sesuatu yang tidak pantas dan salah mohon Jendral Hansen pada saat ini memberitahunya. Jendral Hansen pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa sebenarnya tidak ada yang tidak pantas. Tetapi ia tidak terlalu suka dengan cara dari sang dewa menggunakan status luhurnya untuk menindas orang lain. Selain itu menurut aturan upacara daftar emas sebelumnya di dalam pertempuran menantang yang mulia. Setiap kali seseorang melakukan tantangan dan berhasil menang ia seharusnya diberikan waktu untuk beristri jahat. Mereka perlu memulihkan kekuatan fisik dan cedera mereka setelah pertempuran sebelum akhirnya kembali menerima tantangan. Tetapi pada saat ini mengapa di surga ke-9 aturan tersebut benar-benar tidak diindahkan? Apakah pada saat ini tuan dewa benar-benar telah mengabaikan aturan tersebut? Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok dewa surga ke-9 benar-benar kicep. Dengan masih memaksa senyumnya pada akhirnya ia kembali mulai berbicara kepada Jenderal Hansen. Ia berkata bahwa pada saat ini sepertinya ia benar-benar telah lupa mengenai aturan yang ada. Oleh karena itu mohon Jenderal Hansen pada saat ini memaafkannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Jenderal Hansen segera kembali berbicara kepada dewa surga ke-9. Hansen pada saat ini bertanya apakah yang diintimidasi olehnya adalah sosok Xiaofeng. Setelah selesai berbicara Jenderal Hansen pun melirik ke arah sosok Xiaoyan. Setelah itu ia memberi isyarat kepada dewa surga ke-9 agar meminta maaf kepada Xiaoyan. Jenderal Hansen pun segera berkata jika ia tahu kesalahannya maka ia harus memperbaiki kesalahan tersebut. Ini adalah kemurahan hati yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki kekuatan. Terlebih lagi bukan sesuatu yang memalukan untuk meminta maaf kepada seorang jenior. Mendengar hal tersebut dewa surga ke-9 pada saat ini juga seketika menggertakan gigi. Namun tak lama setelah itu ia segera menoleh ke arah Xiaoyan dan mulai lanjut berbicara. Ia berkata bahwa sekarang ia secara resmi meminta maaf kepada Xiaofeng. Ini semua sepenuhnya merupakan kelalaian dari dewa surga ke-9. Oleh karena itu ia akan menarik kembali apa yang baru saja ia katakan. Dengan begitu maka ia pada saat ini akan memberi waktu untuk Xiaofeng memulihkan diri. Setelah Xiaofeng selesai memurnikan diri dan kembali ke kondisi puncaknya. Barulah mereka akan segera memulai pertempuran. Mendengar hal tersebut pada saat ini Hansen seketika tertawa terbahak-bahak. Ia pun segera menepuk bahu dari dewa surga ke-9 dan berkata bahwa itu benar-benar sungguh hal yang baik. Setelah upacar daftar inmas ini selesai. Jenderal Hansen akan secara pribadi mentraktir dewa surga ke-9 minum dengan segera mungkin. Setelah selesai berbicara Jenderal Hansen pun seketika berbalik dan memutuskan untuk segera pergi. Sementara itu pada saat ini dewa surga ke-9 juga sedikit tersenyum. Pada saat ini ia sedikit menyadari sesuatu dari kemunculan Jenderal Hansen ini. Jenderal Hansen pada saat ini singkatnya memberikan petunjuk kepada dewa surga ke-9 untuk tidak menghalang-halangi niat dari Xiaoyan. Ada ancaman yang terselit di kedatangannya pada saat ini dan ia pada saat ini benar-benar merasa berdebar-debar di dalam hatinya. Pada akhirnya ia hanya bisa menggertakan gigi sambil melihat sosok Jenderal Hansen yang pada saat ini menghilang di langit. Meskipun Jenderal Hansen pada saat ini tidak terlihat tetapi dewa surga ke-9 yakin Jenderal Hansen masih akan terus memantau pergerakan di sini. Terlebih lagi Jenderal Hansen juga pasti akan memantau pergerakan dari dewa surga ke-9. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk mengerjai Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kerumunan segera menoleh setelah menyaksikan Jenderal Hansen yang menghilang. Mereka memandang ke arah dewa ke-9 yang pada saat ini berada di samping Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan cepat ke arah dewa surga ke-9. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan telah siap untuk memulai pertempuran. Xiaoyan benar-benar tidak memutuskan untuk beristri jahat setelah baru saja diberikan waktu beristri jahat. Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok dewa surga ke-9 benar-benar sangat gesal kepada Xiaoyan. Namun ia pada saat ini tidak bisa mengungkapkan kemarahannya kepada Xiaoyan dan ia segera menekan esmosinya. Sosoknya pada saat ini lanjut tertawa sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Dengan sedikit penekanan ia berkata jika begitu permasalahannya dan jika ia benar-benar telah siap. Maka pada saat ini ia akan mengumumkan bahwa tantangan dari 10 besar akan dimulai sekarang. Mendengar hal tersebut pada saat ini orang-orang di antara 10 besar seketika saling memandang. Mereka pada saat ini berpikir jika mereka menjadi penantang pertama sepertinya peluang kemenangan mereka benar-benar sangat tipis. Jika mereka menantang Xiaofeng dengan gegabah tanpa memahami kemampuan dari Xiaofeng. Tentu saja mereka benar-benar akan dapat dengan mudah dikalahkan dan pertempuran akan benar-benar sulit. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap berdiam diri dan sedikit bersemangat menunggu siapakah yang akan menantangnya. Malong Ming dan Chen Li juga pada saat ini saling memandang dan memiliki pemikirannya masing-masing. Namun tak lama setelah pengumuman dari Dewa Surga ke-9 terdengar pada akhirnya Chen Li menjadi orang yang pertama yang membuka mulutnya. Chen Li pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Chen Li akan menantang yang mulia baru. Mendengar hal tersebut Malong Ming juga pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Malong Ming segera melangkah maju. Malong Ming juga menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Malong Ming juga akan menantang yang mulia baru. Keduanya pada akhirnya saling memandang dan mereka pada saat ini menunjukkan niat buruk di dalam hati masing-masing. Keduanya pada saat ini benar-benar memiliki tujuan untuk menantang Xiaoyan dan menempati posisi yang mulia. Posisi ini adalah posisi yang sudah lama mereka idam-idamkan oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini menyerah? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah dua pria yang ingin menantangnya. Xiaoyan sedikit tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak gugup. Namun Xiaoyan pada saat ini masih bertanya-tanya siapakah di antara kedua orang ini yang akan menjadi lawannya terlebih dahulu. Di sisi lain pada saat ini Dewa Surga ke-9 segera membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan. Ia berkata bahwa menurut aturan dan peringkat kekuatan Ma Long Ming telah menggantikan posisi Xiaofeng dan pada saat ini menduduki peringkat kedua. Oleh karena itu pada saat ini Ma Long Ming akan menjadi orang yang pertama kali bisa melakukan tantangan kepada yang mulia baru. Begitu kata-kata ini terdengar, Chen Li pada akhirnya pada saat ini sedikit mengertakan giginya. Namun ia buru-buru menenangkan pemikirannya dan pada saat ini segera tersenyum ke arah Ma Long Ming. Chen Li lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka senior Ma Long Ming bisa pergi untuk menantang terlebih dahulu. Meskipun ada senyum di permukaan wajahnya tetapi di dalam hatinya pada saat ini Chen Li benar-benar merasa sedikit kesal. Ma Long Ming juga pada saat ini tersenyum sinis setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Chen Li. Dari segi latar belakang Ma Long Ming telah berada di posisi kedua selama ribuan tahun dan ia lebih baik daripada Chen Li dalam hal apapun. Ma Long Ming pada saat ini benar-benar memiliki keyakinan di dalam hatinya dan ia pada akhirnya kesegera kembali menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan Xiaoyan juga menatap ke arah Ma Long Ming. Xiaoyan pernah melakukan kontak dengan Ma Long Ming sebelumnya tetapi sekarang Xiaoyan secara alami dapat merasakan bahwa pemampuan Ma Long Ming telah meningkat. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum berharapan dengan Ma Long Ming yang membuat Ma Long Ming pada saat ini merasa diremehkan. Ma Long Ming pun segera berkata kepada Xiaohong bahwa mereka benar-benar kembali bertemu. Jangan berpikir bahwa Ma Long Ming tidak tahu yang mulia jie telah terluka parah dan Xiaofeng menang dengan keberuntungan. Oleh karena itu jangan terlalu senang dengan kemenangan seperti itu karena Ma Long Ming pada saat ini akan merebutnya. Di mata Ma Long Ming Xiaofeng adalah orang yang sia-sia baik itu di masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Tetapi monyong-monyong Ma Long Ming tampaknya pada saat ini benar-benar tidak akan membiarkan Xiaofeng memiliki masa depan. Ma Long Ming pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan mata dan niat membunuh yang sangat kuat. Ma Long Ming pada saat ini memiliki keyakinan kuat bahwa ia akan dapat dengan mudah menghancurkan Xiaofeng di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergeming dan masih tetap tersenyum ketika menatap ke arah Ma Long Ming.